Halo bosbis semua kembali lagi di YouTube channelnya tongbos channel yang siap membantu masalah bosbis semua bosbis di video kali ini soal tutorial edit video dpn dan di kesempatan kali ini otong mau kasih tahu bagaimana caranya menambahkan efek cermin di videonya oke langsung aja ini contoh kita udah masukin gambar atau video ya ini saya masukinnya foto aja kemudian kita bisa perpendek dulu ya sini untuk durasinya ini untuk bisa ada efek cerminnya kita pilih aja disini pilihan cermin ya klik nih disini cermin kita kopikan dulu ya supaya terlihat kita kopikan duplikat nah yang foto kedua ini kita bikin terbalik nah jadi nanti seperti ini ya ini bisa ditambahkan lagi silahkan aja bisa dikasih nah ini mungkin seperti ini aja sih ya ini untuk menambahkan efek cermin silahkan untuk berikutnya bisa di edit sesuai dengan kebutuhan yang bosbis mau ya langsung aja klik like komen share jika bermanfaat jangan lupa untuk subscribe juga sampai ketemu di video selanjutnya 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 Terima kasih.